Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di Dai Spesial Indonesia Semua Bisa Alhamdulillah Mana tepuk tangannya Masya Allah Gimana kabarnya teman-teman dasi yang ada di rumah Sehat semua kan Masih kuat puasanya kan Masya Allah Alhamdulillah ya Nah mungkin sedikit Kak Fadli akan ceritakan nih hari kemarin ya Ada satu peserta dari tim Islam Ada yang harus dipulangkan terlebih dahulu Eh mohon maaf tim Iman ya kemarin ya harusnya ya Bener ya tim Iman hari ini yang tampil tim Islam Maaf ya Allah Gak apa-apa namanya juga manusia tempatnya hilaf ya Dan hari ini nanti kita akan memutuskan juga Satu orang yang akan tereliminasi Siapa aja sih yang ada di hari ini di grup tim Islam Yang pertama ada Kaila dari Makassar Yang kedua ada Dion dari Bau-Bau Yang ketiga ada Eko dari Boyolali Dan yang keempat ada Shifa dari Malang Tumpuk tangan dong buat peserta kita hari ini Dan Alhamdulillah hari ini kita masih ditemani oleh juri-juri yang sangat setia banget temenin kita ya Dan juga ada satu lagi nih Ada Abang Ganteng Iya Ada Abang Ganteng sebelah ayah Ada Abang Azari Nasution Assalamualaikum Abang Azari Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau beberapa hari yang lalu kita ketemu sama Kakak Shifa Sekarang kita ketemu sama Abang Azari Kakak Shifa itu siapa ya? Hah? Kakak Shifa itu siapa? Parah 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 Lagi nonton di rumah Lagi nonton Awas abang ntar gak bisa pulang loh bang Soalnya ada Shifa juga hari ini Oh iya benar Terima kasih banyak guru-guru nih Saya mau langsung ajak buat teman-teman dasi yang ada di rumah ya Kita akan melihat dulu nih ya Teman-teman kita ini udah pernah tampil sebelumnya Tapi mungkin ada yang lupa gimana penampilannya Langsung aja kita lihat penampilannya mereka kemarin Ini dia Sebab kalau kita bisa mengisi bulan Ramadan kita Dengan memperbanyak membaca Al-Quran Atau memperbanyak bersulawat kepada Nabi Muhammad Bulan Ramadan selain bulan pengampunan dosa Juga disebut sebagai bulan pendidikan Karir hadis dari sahabat Abi Rukairo Semu kasihu Yang artinya berpuasanya kalian Kenapa? Karena ia berpuasa Hanya wahirnya saja Bersama kakak Fadli sudah ada Kaila dari Makassar Mana pendukungnya tepuk tangan dong buat Kaila Masya Allah ya Senang banget ya Sekarang ini kakak Fadli mau ngejelasin Buat Kaila dan juga nanti buat peserta-peserta yang berikutnya Peraturan main yang ada di babak penyisihan ini Karena nanti kakak Fadli akan memberikan pilihan Ada empat hewan yang ada di dalam Al-Quran Di balik masing-masing hewan tersebut Sudah ada tema yang disiapkan untuk dibawakan oleh para peserta Jadi para peserta gak tau nih Kira-kira dapetnya apa ya Sekarang kita langsung aja yuk untuk mempersingkat waktu Kita lihat pilihannya ada di sebelakang kita Ada kuda, lebah, domba, dan untang Kaila pilih yang mana sayang? Kuda Kuda Coba kita lihat ada apa di belakang kuda Temanya adalah Kemenangan Badar Wow Temanya susah banget ini kakak-kakak yang buat ya Aduh Kaila gimana? Siap gak nih? Insya Allah siap Insya Allah siap Oke kalau Kaila siap Kaila ikut kakak Fadli ke tengah Ah Masya Allah Oke Kaila disini ya Nanti kalau kakak Fadli bilang mulai Berarti Kaila langsung mulai Oke Kalau gitu langsung aja yuk Kita lihat teman-teman di rumah ya Penampilan dari Kaila Makassar Tepuk tangan buat Kaila Assalamualaikum Wai-rahmatullahi wa barakatuh Wa alikumussalam Wai-rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Ih an'amna Benihmana Al-Imam awal-Iyslam wa nusallimu Ala khair Al-Anam Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi wa ashabihi Al-kiram Amma ba'du Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang saya hormati Para dewan juri yang Arif dan bijaksana Para ustaz pembimbing Dan teman-teman peserta Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu menjaga Dan melindungi kita semua Amin amin Allahumma Amin Ada kareba jama'ah Baji-baji Semoga para Jama'ah yang ada di rumah Baji-baji Alhamdulillah Para pemirsa dan si Dimanapun anda berada Dan dewan juri yang berada di studio Mari sama-sama Kita bersalawat badar Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Salamullah Alhamdulillah 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 Sengaja Sengaja Kaila Awali Jumpa kita dengan Salawat Yang begitu sangat Familiar Yang kita kenal dengan Salawat badar Histori salawat ini senantiasa dikaitkan dengan ahlul badar yakni pejuang-pejuang badar, pertempuran badar, atau perang badar Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan satu materi yang berkaitan dengan kemenangan badar Perang badar adalah perang yang pertama kali yang berskala besar yang dilakukan antara kaum Quraysh dengan kaum Muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadhan tahun ke-2 Hijriah Dalam peperangan ini, Rasulullah memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang Muslim 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor untah, dan 2 ekor kuda Sedangkan kaum Quraysh memiliki 1.000 orang, 600 persenjataan lengkap 700 ekor untah, dan 300 ekor kuda Sungguh tidak seimbang Manakala jika dikalkulasi dari kacamata manusia Akan tetapi, saudara-saudaraku Ternyata Allah berkata lain Allah memberikan kemenangan yang gemilang bagi umat Islam Sekalipun dari sisi jumlah jauh kalah dari kaum Quraysh Allah berfirman Di dalam surat Ali Imran ayat 123 yang berbunyi Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang badar Padahal kamu dalam keadaan lemah Karena itu bertakwalah kepada Allah Agar kamu mensyukurinya Abi Ya lebih ya Izin ya Kalau mau pantun nih, boleh gak sih? Oh si ayah berangkat ke Surabaya Iya, 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 iya Jika hari sedang hujan Sungai kecil selalu bersihkan Jika ingin selamat badan Perintah Allah, yuk laksanakan Masya Allah Akhirul kalam Wabillahi taufiq wal hidayah Wa'afu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan dong buat Kaila Masya Allah Senang banget ya Tadi kita mendengarkan apa yang dibawakan oleh Kaila ini Mengingatkan kepada kita bahwa Mustahil bagi manusia Gak ada yang mustahil buat Aw Allah Tuh kita minta komentar dari Ayah Mualana dulu Alhamdulillah Kapadli saya senang banget Penampilan Kaila hari ini Sangat-sangat bagus Tepuk tangan dulu dong Masya Allah Ya, ada peningkatan Karena sudah dimainkan ke daerahan Walaupun nanya sedikit Agak kereba Sebenarnya jawabannya kalau agak kereba Karimabadece Kereba Madece Karena ini bahasa bukit Apa artinya Kabar baik Kereba Madece Kereba Madece Ya, ya silahkan Yang jelas saya suka Yang kedua Yang saya catat dari sini adalah Suaranya makin ditingkatkan Bagus banget Mantap Lantas ada kelebihannya karena Aduh Suaranya bagus Masya Allah Merduh Jadi itu potensi buat Kaila Untuk dia asa diatur Dijadikan satu kelebihan buat Kaila Apalagi Kaila kan Apas Tuhan Bukan hanya bagus Ya Makrejnya Sifatul buruknya Tajwitnya Adanyonya makan durian Apa itu Tajwitnya keren Makasih ya Bi Cuman harus belajar Belajar untuk menjaga durasi Oh iya benar Jangan sampai over durasi Saya tuh kalau Tosia Paling menjaga durasi Oh iya iya Bagaimana supaya tidak over durasi Ayah Ayah komentar aja Durasinya lewat mulu Jadi diatur ya Diatur durasi ini kan 5 menit Tapi Kaila maaf Maaf Harus saya sampaikan Sudah lewat dari durasinya Iya Oke ayah terima kasih banyak Ayah Tepuk tangan sekali lagi dong Buat Kaila Masya Allah Terima kasih banyak Kaila Setelah ini Kita nanti akan lanjutkan lagi Kita akan melihat penampilan Dari Eko Boyolali Kira-kira penampilan Eko seperti apa Jangan kemana-mana Tetap di Dai Spesial Indonesia Semua bisa Alhamdulillah